Cara menghitamkan rambut berkilau memang menjadi idaman untuk model rambut anak perempuan banyak orang, terutama bagi kita orang Asia yang secara genetik memiliki rambut berwarna hitam. Namun sayangnya, rambut hitam yang kita miliki mulai memudar dan bahkan berubah menjadi kusam karena berbagai hal. Rambut menjadi terlihat seperti tak terawat dan tidak sehat, padahal kita tentunya ingin penampilan tetap prima dari ujung kaki hingga ujung rambut. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengulas mengenai cara-cara alami agar rambut hitam dan berkilau. Cara alami merupakan cara yang mudah dan aman untuk menghitamkan rambut, karena tentunya kita tak ingin rambut malah menjadi rusak karena proses kimia, bukan? Berikut adalah 20 cara alami untuk menghitamkan rambut agar menjadi idah dan berkilau. 1. Kelapa hijau Mungkin kita sering mengkonsumsi kelapa hijau sebagai minuman penyegar saat siang hari atau ketika bermain ke pantai. Air kelapa hijau juga dikenal bagus untuk kesehatan dan kebugaran tubuh, bahkan sering digunakan sebagai cara menghilangkan rambut bercabang sebagai obat alami saat terjadi keracunan. Namun ternyata tidak hanya sampai di situ, kandungan dalam kelapa hijau juga memiliki khasiat untuk menghitamkan rambut secara alami. Cara perawatan rambut dengan menggunakan kelapa hijau ini pun tidak begitu sulit, di mana kita hanya perlu menyiapkan garam dapur sebagai bahan tambahan, sebagai berikut. Pertama, kita dapat memarut daging kelapa muda yang masih bagus dan segar sampai halus dan lembut. Setelah itu, campurkan parutan kelapa muda dengan garam dapur secukupnya hingga merata dan peras hingga menghasilkan air sari kelapa. Begitu sudah terkumpul air sari kelapanya, kita dapat mengaplikasikan pada seluruh bagian rambut tanpa terkecuali. Diamkan selama kurang lebih 20 menit kemudian bilas dengan air dingin sampai bersih. 2. Buah Alpukat Taukah Anda kalau zaman dulu, para ratu di kerajaan Nienekmo yang kita sering menggunakan buah Alpukat sebagai bagian dari perawatan rambut mereka? Buah yang sudah menjadi tradisi turun-temurun leluhur kita ini ternyata memang terbukti dapat membuat cara membuat rambut bervolume dan rambut hitam secara alami, ditambah lagi akan melembabkan dan menyehatkan rambut. Untuk menggunakan buah Alpukat sebagai perawatan rambut hitam, Anda hanya perlu mengolah buah ini dengan campuran jeruk nipis atau lemon. Sebagai berikut, cara menggunakannya. Caranya adalah dengan mencampurkan buah Alpukat yang sudah dihaluskan dengan air perasan jeruk nipis atau lemon secukupnya. Setelah tercampur menjadi seperti krim atau pasta, oleskan secara merata pada rambut yang sudah dibasahi sebelumnya. Kemudian tutup rambut dengan shower kaka atau handuk basah selama kurang lebih 30 menit, kemudian bilas hingga bersih menggunakan air dingin. 3. Daun kembang sepatu Cara menghitamkan rambut dengan kembang sepatu adalah bunga indah yang sangat diminati untuk dimiliki sebagai penghias halaman atau kebun di rumah tercinta, namun ternyata tanaman ini juga memiliki khasiat untuk menghitamkan dan menyehatkan rambut secara alami. Kembang sepatu, terutama bagian daunnya, memiliki kandungan mineral yang bermanfaat untuk mengembalikan pigment alami rambut sehingga dapat menjadi pilihan perawatan rambut alami. Berikut, cara melakukan dengan daun kembang sebagai berikut. Caranya pun cukup mudah dengan cara mengikat rambut dan tentunya dapat Anda lakukan sendiri di rumah. Pertama adalah memetik dan mencuci bersih 15 lembar daun kembang sepatu yang bagus dan segar. Kemudian remas-remas daun tersebut hingga kemudian mengeluarkan gel, dan oleskan gel tersebut pada rambut yang sudah dibasahi sebelumnya. Anda dapat mendiamkan rambut yang sudah diolesi gel tersebut selama kurang lebih 30 menit, kemudian bilas hingga bersih. 4. Air teh basi Eks, jangan mengeringitkan kening atau ilfel dulu membaca bagian yang satu ini, ya. Meskipun namanya adalah air teh basi, namun justru senyawa di teh yang sudah basi memiliki berbagai kandungan vitamin dan mineral yang baik untuk rambut. Bukan hanya rambut Anda dapat kembali hitam dengan kekuatan menormalkan pigment rambut yang dimiliki teh basi, namun juga kandungannya dapat mencegah munculnya uban di kepala. Anda hanya perlu membuat teh atau memisahkan sisa teh yang diminum selama semalaman, namun perlu diingat jangan dicampur dengan gula, ya. Setelah didiamkan, Anda dapat mengoleskan air teh itu ke seluruh bagian rambut dan memijatnya perlahan seperti melakukan massage. Diamkan selama kurang lebih 30 menit, kemudian bilas dengan menggunakan air dingin sampai rambut bersih. 5. Kopi S. Bahan alami selanjutnya yang dapat digunakan untuk menghitamkan remabut adalah kopi, yang dapat Anda gunakan dengan cara cepol rambut pendek dan membasu seluruh bagian rambut dengan air kopi yang sudah didinginkan. Anda dapat mengulang proses ini beberapa kali kemudian memilas bersih rambut dan menggunakan sampo seperti biasa. Oh iya, perlu diingat untuk memisahkan air kopi dengan ampasnya sebelum menyiramkan ke seluruh rambut, ya. Ampas dari kopi ini bisa digunakan sebagai perawatan wajah dengan menjadikannya masker, loh. 6. Biji Pepaya Saat hendak mengkonsumsi buah pepaya, biasanya kita membuang biji yang ada dalam buah itu, kan? Namun mulai sekarang, Anda tidak perlu membuang biji buah pepaya karena dapat digunakan cara menghilangkan ketombe dengan garam sebagai penghitam rambut yang alami. Biji pepaya juga berperan sebagai ramuan alami untuk melembabkan dan menyehatkan rambut, hingga mencegah munculnya uban di rambut. Anda hanya perlu menyiapkan kurang lebih 30 biji pepaya yang kemudian disanggrai sampai kering dan ditumbuk halus. Kemudian campurkan biji pepaya yang sudah halus dengan minyak kelapa secukupnya hingga bertekstur seperti sampo. Anda pun sudah bisa mengoleskan ramuan tersebut ke seluruh bagian rambut dan diamkan kurang lebih 30 menit, lalu bilas rambut dan gunakan sampo seperti biasa. 7. Coklat Bukan hanya sebagai penganan lezat yang dapat membantu mengurangi stres, coklat juga ternyata memiliki banyak manfaat untuk menghitamkan dan menyehatkan rambut Anda. Cara penggunaannya pun cukup mudah, Anda hanya perlu mencampurkan coklat bubuk dengan air hingga membentuk seperti pasta. Kemudian Anda dapat mengoleskan pasta coklat tersebut ke seluruh bagian rambut yang sudah dibilas bersih, dan didiamkan kurang lebih 20 menit dengan tertutup handuk hangat. Anda juga bisa mencampurkan sampo yang memiliki kandungan menghitamkan rambut ke dalam ramuan ini untuk hasil yang lebih efektif dan maksimal. 8. Kacang kenari hitam Bahan alami selanjutnya yang dapat Anda coba adalah kacang kenari hitam yang memiliki kandungan untuk menghitamkan dan cara blow rambut sendiri menyehatkan rambut. Yang perlu Anda siapkan adalah kacang kenari hitam secukupnya yang sudah digeprek kasar dan direbus hingga mendidih. Setelah sudah cukup dingin, saring air rebusan kacang kenari tersebut dan oleskan pada seluruh bagian rambut serta kulit kepala. Diamkan selama kurang lebih 30 menit kemudian bilas rambut hingga bersih dan menggunakan sampo seperti biasa. 9. Teh hitam Bagi Anda penggemar teh tentunya tidak asing lagi dengan jenis teh yang satu ini, yang mana memang sudah terbukti memiliki berbagai khasiat untuk kesehatan tubuh dan kecantikan wajah. Bukan hanya itu, teh hitam juga ternyata memiliki khasiat untuk menghitamkan rambut, juga mengatasi berbagai permasalahan rambut seperti rambut berketombe dan rontok. Tentunya akan menjadi perawatan ideal bagi kesehatan dan kecantikan rambut Anda, bukan? Berikut langkah mudah cara menghitamkan rambut dengan menggunakan teh hitam. Untuk menggunakan teh hitam sebagai perawatan rambut, Anda hanya perlu menyeduhnya dengan air panas tanpa menambahkan gula atau apapun lagi. Dinginkan teh hitam kemudian oleskan pada seluruh bagian rambut dan kulit kepala dengan merata. Diamkan selama kurang lebih 30 menit, kemudian basuh dengan air dingin hingga bersih. Anda dapat langsung melanjutkan dengan penggunaan sampo dan kondisioner yang biasa digunakan sehari-hari. 10. Daun rambutan Bahan terbaik dari alam yang dapat digunakan untuk menghitamkan rambut secara alami dan membuatnya berkilau selanjutnya adalah daun rambutan. Kandungan senyawa mineral seperti saponin, tanin, dan lain sebagainya juga dapat membantu untuk cara menumbuhkan rambut secara alami dan mencegah terjadinya kerontokan pada rambut. Anda dapat melumatkan daun rambutan sampai halus dan dicampur dengan air secukupnya yang kemudian diremas hingga keluar sarinya. Setelah itu, Anda dapat mengoleskan air sari daun rambutan ini ke seluruh rambut dengan merata sambil dipijak perlahan. Biarkan selama kurang lebih 30 menit, kemudian bilas menggunakan air dingin hingga bersih. 11. Lidah buaya Lidah buaya sudah dikenal secara turun-temurun sebagai bahan alami yang sangat baik untuk kesehatan dan perawatan rambut, termasuk juga perawatan untuk menghitamkan rambut dan membuatnya berkilau. Cara untuk melakukan perawatan ini pun cukup mudah, di mana Anda hanya perlu mengambil gel yang ada dalam daun lidah buaya dan mengoleskannya ke rambut serta kulit kepala. Diamkan selama kurang lebih 30 menit supaya kandungannya meresap baik, lalu bilas dengan bersih menggunakan air dingin. 12. Daun Rosemary Sponsor Sling Bahan alami selanjutnya yang dapat digunakan sebagai penghitam rambut adalah daun rosemary yang mengandung berbagai vitamin dan mineral yang sangat bagus, sehingga dapat membuat cara membuat rambut bergelombang. Anda dapat meremas dan menghancurkan daun rosemary yang sudah dicuci bersih hingga halus, kemudian rebus dengan air sebanyak kurang lebih 1 cangkir. Setelah matang, biarkan rebusan air tersebut hingga dingin dan dapat digunakan, lalu oleskan rebusan air tersebut ke rambut dan kulit kepala. Anda bisa juga memijat kepala perlahan supaya kandungan alaminya meresap dan peredaran darah di kepala lebih lancar. Setelah itu, bilas dengan bersih dengan menggunakan air dingin dan ulangi cara ini dengan teratur untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 13. Buah Mangga Jika selama ini Anda sering mengkonsumsi buah mangga mentah sebagai rujak yang segar di siang hari, mungkin ini saatnya untuk menjadikannya bagian dari perawatan rambut hitam berkelawa Anda. Setelah rambut Anda hitam Anda bisa membentuk cara mengepang rambut pendek. Anda juga dapat memasukkan daun mangga untuk menambah khasiat supaya lebih maksimal, dan menumbuk kedua bahan tersebut hingga halus. Jika kesulitan menumbuknya, Anda dapat menggunakan blender supaya lebih cepat dan halus tentunya. Kemudian, campurkan air secukupnya pada buah dan daun mangga yang sudah halus tersebut hingga membentuk seperti pasta. Oleskan pasta itu ke seluruh bagian rambut dan kulit kepala dengan merata dengan sedikit dipijat seperti melakukan masage. Diamkan selama kurang lebih 30 menit dengan ditutup handuk hangat, kemudian bilas sampai bersih menggunakan air dingin. 14. Minyak Zaitun Minyak yang satu ini memang sudah dikenal dan banyak digunakan sebagai bagian dari perawatan dan kecantikan, yang ternyata tidak hanya berguna untuk wajah namun juga rambut. Untuk menghitamkan dan menyehatkan rambut menggunakan minyak zaitun, Anda hanya perlu mengoleskannya secara merata pada rambut yang sudah dibersihkan sebelumnya. Pijat secara perlahan dan biarkan dengan tertutup handuk hangat selama kurang lebih 30 menit, kemudian bilas hingga bersih. Anda dapat melanjutkan dengan menggunakan sampo yang biasa digunakan untuk kelebih membersihkan sisa-sisa minyak yang masih menempel di rambut. 15. Minyak Kelapa dan Lemon Bahan alami selanjutnya adalah campuran minyak kelapa dan lemon, di mana perpaduan keduanya sangat berkhasiat untuk cara merawat rambut agar lurus dan meningkatkan pigmentasi alami dan tentunya menyehatkan rambut. Anda dapat mencampurkan kedua bahan tersebut dengan porsi yang sama atau satu. 1. Kemudian mengoleskannya pada seluruh bagian rambut. Sambil dipijat perlahan, biarkan campuran minyak kelapa dan lemon tersebut meresap di kepala selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu, Anda dapat membilas rambut dan kepala menggunakan air dingin hingga bersih dan melanjutkannya dengan pemakaian sampo O. 16. Minyak Mustar Mungkin Anda biasa mendengar minyak ini digunakan untuk memasak, namun ternyata minyak ini juga berkhasiat untuk menghitamkan rambut secara alami, loh. Anda hanya perlu mengoleskan minyak ini secara merata pada rambut yang sudah dibilas dan dibasahi dengan air sebelumnya. Kemudian diamkan rambut dengan ditutup handuk hangat atau shower cap selama kurang lebih 30 menit. Jika sudah selesai dan dirasa meresap sempurna, bilas rambut dan kepala menggunakan air dingin hingga bersih. 17. Minyak Cem-Ceman Sponsors Link Tidak perlu aneh dulu mendengar nama minyak yang satu ini, ya. Minyak Cem-Ceman adalah salah satu minyak tradisional yang memiliki banyak khasiat bagus untuk cara membuat rambut keriting dan tubuh hingga rambut, di mana terbuat dari campuran rebusan minyak kelapa, bunga kantil, melati, kenanga, dan akar-akaran pohon. Cara penggunaannya pun tidaklah sulit, Anda hanya perlu mengoleskan minyak cem-ceman ini pada rambut dengan merata setelah mandi. Untuk hasil yang maksimal dan mendapatkan rambut hitam berkilau, Anda dapat melakukan cara ini dengan rutin dua hari sekali. 18. Kemiri Kemiri memang sudah dikenal baik sebagai bahan alami yang dapat menghitamkan rambut, bahkan sering digunakan juga untuk melebatkan jenggot dan kumis pria. Anda dapat melakukan perawatan rambut dengan menggunakan biji kemiri maupun minyak kemiri yang sudah diolah dengan baik. Keduanya sama-sama memiliki manfaat baik dan berkhasiat untuk menghitamkan rambut, bahkan turut membantu menyuburkan dan menyehatkan rambut. Berikut langkah menghitamkan rambut dengan menggunakan kemiri. Untuk perawatan rambut menggunakan biji kemiri, Anda perlu menumbuk lalu disanggerai hingga warnanya menghitam dan mulai mengeluarkan minyak. Angkat ramuan biji kemiri tersebut dan biarkan hingga dingin, baru Anda dapat mengoleskannya pada kulit kepala dan rambut hingga merata. Diamkan selama kurang lebih 30 menit dan bilas hingga bersih dengan menggunakan air dingin. Sedangkan untuk perawatan menggunakan minyak kemiri, Anda dapat mengoleskannya sebagai minyak rambut secara teratur untuk hasil yang maksimal. 19. Kangkung Mungkin Anda sedikit kaget melihat sayuran yang satu ini dapat digunakan sebagai perawatan rambut untuk mendapatkan kehitaman alami yang berkilau. Kangkung memang tidak hanya bagus untuk kesehatan tubuh, namun kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalamnya pun sangat baik untuk kesehatan rambut. Perawatan menggunakan kangkung secara rutin akan membantu menghitamkan rambut dengan alami serta membuatnya berkilau dan tampak lebih berisi. Berikut langkah yang mudah menggunakan kangkung dalam menghitamkan rambut. Cara melakukan perawatan ini adalah dengan merebus daun kangkung yang sudah dicuci bersih secukupnya, bisa satu ikat atau menyesuaikan dengan panjang rambut Anda. Setelah itu, saring air rebusan kangkung tersebut dan dinginkan hingga bisa disentuh dengan tangan dan digunakan tanpa terasa panas. Anda dapat mengoleskan air rebusan kangkung ini seperti layaknya keramas biasa, dengan mengusapkannya ke seluruh rambut dan kulit kepala. Jika sudah selesai, Anda dapat melanjutkan menggunakan sampo O yang biasa dipakai dan bilas hingga bersih dengan air dingin. 20. Merang Padi Daripada tidak digunakan dan akhirnya hanya dibuang, merang padi dapat digunakan untuk membantu menghitamkan rambut Anda secara alami dengan kandungan vitamin dan protein di dalamnya. Anda dapat membakar tiga ikat merang padi atau lebih tergantung dengan kebutuhan rambut, lalu rendam dalam air dan biarkan di udara terbuka selama semalaman. Setelah itu, saring air merang padi dan oleskan kerambut serta kulit kepala seperti saat Anda melakukan keramas biasa. Lanjutkan dengan menggunakan sampo O dan bilas hingga bersih menggunakan air dingin. Demikianlah beberapa cara perawatan alami yang dapat membantu menghitamkan dan menyehatkan rambut Anda supaya lebih cantik dan berkilau. Lakukan cara-cara tersebut secara rutin dan teratur untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan efektif untuk rambut indah Anda. Semoga informasi ini bermanfaat.